Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya disini. Babi ngepet kadang menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat. Menurut mitos, babi ngepet ini suka mencuri uang, dan itu adalah jelmaan dari manusia yang bertopeng babi untuk menghisap uang. Mitos mengenai adanya babi ngepet memang bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan suku Sunda dan suku Jawa. Keyakinan yang ada selama ini mengatakan bahwa babi ngepet dapat mencuri uang warga dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di sekitar rumah korban. Tee, tunggu dulu. Jangan sampai badannya gatal kan? Hah, ritual babi ngepet ini melibatkan dua orang. Satu orang menjelma menjadi babi dengan mengenakan jubah hitam, sementara satu orang lain berperan menjaga lilin. Tugas penjaga lilin adalah mematikan lilin bila si babi jadi-jadi ini berada dalam bahaya. Hal itu agar babi ini dapat kembali menjadi manusia. Hmm, namun kebenaran akan hal ini masih singpang siur kalau dilihat dari kecamata pakar telematika dan informatika. Tentu perlu diadakan uji coba untuk memastikan kebenarannya kan? Tapi di suatu desa ada orang yang kaya tapi tidak kerja. Eh, jangan-jangan dia pelihara babi beneran. Atau jangan-jangan diam-diam dia jadi direktur utama PT Mencari Cinta Sejati. Siapa tahu kan? Ya, di zaman modern ini kan banyak hal yang dulunya mustahil sekarang bisa terjadi. Tapi bagaimanakah misteri dibalik babi ngepet ini yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan misterinya? Mari kita tanyakan kepada para pakar babi. Eh, putar dulu intronya. Ya, saat melihat tetangga kaya tapi nganggur, maka timbul rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu, timbullah gosip. Eh, tiba-tiba ada yang kehilangan uang. Hmm, babi ngepet, langsung terendus. Haa, kenapa malah gue yang ditangkapin? Eh, udah-udah. Dalam makalah cerita-cerita pesugihan di Jawa yang ditulis oleh Masyuri, dijelaskan bahwa cerita pesugihan di beberapa tempat selalu dikaitkan dengan hewan luar biasa. Karena dalam mengelmu pesugihan selalu mengadopsi kekuatan hewan. Tapi kenapa harus babi ya? Kenapa nggak sekalian aja jadi kuda? Biar larinya kenceng kan? Atau kenapa nggak sekalian aja jadi T-Rex? Biar asyik. Eh, udah-udah. Lari-lari mulu loh. Dilansir dari kompas.com, mitos mengenai babi ngepet dan sejumlah pesugihan lainnya pernah diteliti oleh Clifford James Gartz, seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Dia pun mendatangi banyak warga untuk dimintai keterangan. Banyak yang mengatakan melihat dengan mata kepala mereka ada babi. Ya iya, itu memang babi. Saya juga tahu itu babi. Masa kuda? Hah, ada juga yang mengaku kehilangan duit. Namun tentu laporan warga yang kehilangan duit ini perlu diteliti lebih dalam. Apakah benar disedot oleh si babi? Atau cuma salah sangka? Eh, jangan-jangan abis dipakai beli es kelapa mudah. Gimana? Sementara itu, dilansir dari liputan 6.com, dosen kebudayaan Jawa di UI mengatakan, dalam teori kebudayaan dan kemasyarakatan, bila seseorang menemui kendala dalam kehidupan sosial ekonomi dan tidak bisa menyelesaikan masalah, maka ia akan mencari suatu kompensasi atau solusi. Karena dalam dunia nyata ia tidak menemukan solusi, sehingga ia mencari solusi di dunia lain alias dunia gaib. Kata Praptoh. Fenomena berpalingnya sebagian masyarakat ke dunia gaib atau kebatinan terlihat pada zaman penjajahan Belanda. Masyarakat mencari ke dunia lain, yakni kebatinan, dan mereka merasa nyaman. Jadi, saat mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata, mereka akan mencarinya di dunia gaib. Hah, jadi kalau cari uang di dunia nyata susah, mereka akan mencarinya di dunia gaib. Yeh, kita aja mau cari uang di dunia nyata kok. Lu malah sebaliknya. Wah, jadi pocong susah ya sekarang. Seorang Praptoh mengatakan, saya tidak pernah tuh menyaksikan adanya babi ngepet yang ditangkap warga, kemudian berubah menjadi manusia. Tidak pernah saya lihat. Lah terus, ngapain diwawancarai? Tapi, saya pernah lihat gitu ada babi hutan dikurung. Saya lihat gitu, kasiang. Tapi, tetap itu dikurung karena masyarakat setempat meyakini dia itu sebagai babi ngepet. Dan babinya itu tidak mau ngaku. Eh, ngaku lu. Wah, tidak mau ngaku dia. Ya, memang hingga saat ini belum ada fenomena sungguhan yang bisa memperlihatkan perubahan babi menjadi manusia ataupun sebaliknya. Tapi, yang kayak babi banyak. Praptoh menilai binatang liar itu masuk ke kampung karena habitat mereka rusak dan tidak punya makanan. Bukan hanya babi hutan, kerapun banyak yang turun mencari makanan karena habitatnya rusak. Yah, kata Praptoh sambil berkaca-kaca. Di luar konteks budaya dan kebatinan, menurut dia, persoalan klinik yang diduga berdampak kepada dunia nyata pernah marak diperbincangkan bahkan diseminarkan oleh para akademisi beberapa waktu yang lalu. Namun, lagi-lagi fenomena alam gaib tidak pernah bisa bertemu dengan fenomena alam nyata karena mereka ini beda alam. Dan manusia tidak mengetahui perkara gaib kecuali sedikit. Itu. Dan mungkin karena hal inilah yang mengakibatkan sulitnya memecahkan misteri ini hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Ah. Sementara itu, antropolog lainnya, John Pemberton, mencatat ada dua jenis hewan yang juga menjadi mitos pesugihan di Jawa. Yaitu bulus di pesugihan bulus jimbung klaten dan harimau jadi-jadian di setrak kombor wonogiri. Menurut Gars, dia menggolongkan pesugihan sebagai semacam sihir, tenung, atau santet. Dan babi pun dijadikan kambing hitamnya. Halo, kok babi dijadikan kambing hitam? Dalam kejadian terbaru disebutkan bahwa babi yang tertangkap di depok ukurannya bisa mengecil dari bentuk sebelumnya. Sebelumnya, babi itu besar. Setelah ditangkap, eh, dia malah mengecil. Nah, bagaimanakah ilmuwan menjelaskan akan hal ini? Peneliti bidang zoologi pusat penelitian biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Taufik Purnanugraha menjelaskan. Tidak menutup kemungkinan seekor babi bisa mengalami perubahan ukuran tubuh, termasuk mengecil. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan masa otot dan lemak dari dalam tubuhnya. Sama seperti burung, bisa mengecil. Hah, lah ngapain gue lagi, Bogeng? Namun, fenomena ukuran babi mengecil ini terjadi dalam waktu yang lama, bukan terjadi dalam sekejap mata. Nah, itu dia masalahnya. Saya juga bingung nih. Aduh, rapat kita kali ini seperti tidak menemukan jalan keluar ya. Ya, tapi ngomong-ngomong, di tempat saya ada juga tuh yang disebut parakang. Menurut beberapa artikel, parakang adalah makhluk jadi-jadian yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dia adalah seseorang yang bisa berubah-ubah wujudnya menjadi hewan, menjadi benda, dan bentuk apa saja dengan wujud aneh dan menyeramkan. Hingga bentuknya berbeda dengan wujud aslinya. Hmm, parakang. Tapi bukan parakang yang itu ya. Nah, jadi itulah sekilas tentang problematika babi ngepet yang membuat heboh. Namun, semua kejadian ini kembali kepada Anda. Maksudnya, semua ini tergantung dari Anda. Ingin menilainya dari perspektif mana? Mau dari perspektif alam gaib atau dari perspektif peneliti? Jadi, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bisa dipahami dan mari bekerja lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!